Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Madsai Farm gimana semua kabarnya semoga sehat selalu amin pada video kita kali ini akan memperlihatkan tentang cara cangkok sisip ini tutorial cangkok sisip pada tanaman sirsat disini kita sudah ada sirsat apa sirsat madunya disini ada sirsat madu ini nah ini nanti yang akan kita nah itu udah ada satu sisip ini umurnya sudah sekitar kurang lebih dua tahun tapi ya berseginilah dua tahunnya sirsat mungkin agak lama pertumbuhannya mungkin nggak tahu juga langsung aja ke alat dan bahan yang pertama ada sepidol disini nanti sepidolnya digunakan untuk membuat tanggal tanggal pembuatan sisipnya nah jadi nanti kita tahu udah berapa minggu atau berapa bulan atau berapa tahun itu misalnya apa cangkok siapa sih sisipnya ini yang kedua disini ada ini untuk apa untuk sisipnya nanti untuk pengganjelnya gitu lah nanti biar enggak apa gandeng lagi yang udah dibelah nanti dan yang ketiga disini ada ada tali rapia biasa untuk ngikat untuk ngikatnya nanti terus ada pisau usahakan yang stainless jadi gampang nanti untuk membuat apa namanya sisipnya itu jadi nanti enggak apa jelek hasilnya di sekali potong gitu kan langsung ini apa putus sisipnya jadi belah putus pula oke disini selanjutnya ada ini kuas-kuas nanti untuk mengoles-ngoles ini obatnya terus disini ada kokopit nah kokopitnya ini udah diisi dengan anu udah diplastikin gampang nanti dimasukin aja nanti nah ini kokopitnya itu terus untuk tutorial cara pembuatan kokopitnya udah ada di channel kami bisa dicek itu nanti ada cara menggunakan mesin sama menggunakan teknik manualnya nanti nah terus ya ada obatnya ini kami menggunakan obat nih obatnya bisa dibeli dimana cari di toko kesayangan anda masing-masing nah ini aduh jatuh Oke selanjutnya ke tutorialnya balik lagi ke cara pembuatannya yang pertama pilih dahannya usahakan dahannya tuh yang apa tegak lurus jadi gampang nanti belahnya nah terus kita apa sisip nah terus juga kalau misalnya dia tuh tegak lurus mudah hidupnya ketika kita sudah apa sudah belah seperti ini kurang lebihnya jangan terlalu dalam sih terus kita olesi dengan obat tadi untuk apa mempercepat pertumbuhan akarnya tuh terus kita belah ini nah kita belah jadi dua seperti itu terus jangan lupa sisipnya tadi itu sisipnya bisa diperoleh dari botol air minum bekas nah udah terus kita balutkan ya saja gampang kok soalnya udah nyoba kemarin pada tanaman mangga itu kalau di balapkan kanan sama cangkok yang biasa masih menang cangkok sisip cepet keluar akarnya daripada menggunakan cangkok biasa yang dikerot itu nah dengan cangkok sisip lebih cepat cangkok sisipnya soalnya kemarin kami kemarin udah mencoba pada tanaman mangga itu di sebelah itu mangga nanti kami tunjukkan nah itu sudah selesai teneng nah kalau musim hujan jangan lupa dikasih lubang karena sekarang 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 lagi musimnya hujan lain menduk menduk juga ini disini jadi jangan lupa dikasih lubang sedikit lubangnya itu tutorialnya seperti ini yang apa cangkok sisip nah disini ada manganya yang saya bilang tadi yang sudah cangkok sisip disini ini cangkok sisip ini udah keluar akar itu oh saya yang sebelah situ sorry nah yang sebelah sini udah keluar akarnya itu saja sini itu akar itu nih cangkok sisip ini tuh sebelah-sebelahnya ini nah ini cangkok sisip juga tapi belum keluar di bawah kayaknya itu kelihatan ada yang itu cangkok sisip itu udah keluar cepet cangkok sisip daripada menggunakan cangkok biasa nah ini cangkok biasa terus nah ini cangkok biasa tanggal pembuatannya juga sama-sama persis semua tapi masih menangan cangkok sisipnya untuk keluar akarnya masih idulan cangkok sisipnya nanti kapan-kapan waktu pembongkaran cangkok sisipnya kami buatkan videonya pada video-video kami selanjutnya Oke cukup sih kan tutorial kita pada sore hari ini terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir dan jangan lupa subscribe-nya dan share ke teman-teman jika bermanfaat jika ada ada pertanyaan bisa corot-corot pada kolom komentar ataupun kirim email yang nanti akan kami sertakan pada kolom keterangan video bisa dicek Oke terima kasih sekali lagi dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa pada video kami selanjutnya selamat menikmati